Dari perpecahan itu mereka menganggap bahwa semuanya tidak akan berakhir dengan baik, semuanya tambah hancur lebur. Karena apa? Ya itu tadi mereka ketakutan dengan sendirinya. Dan kalau saya melihat bahwa apa yang saya lakukan di sini, saya ingin memajukan suatu perusahaan. Kalau saya memajukan perusahaan, saya harus belajar banyak dari perusahaan di mana saya harus ada. Jadi dari situlah makanya saya selalu menganggap bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah ada itu saya anggap adalah guru saya. Jadi kita bukan berhati harus takut dari mereka, bukan. Tapi kita harus melihat kesuksesan mereka itu, apa yang bisa kita tiru, kita ambil. Jadi kita tidak boleh justru menjauh dari mereka. Jadi kita harus tiru, kita harus jadikan, itu harus lebih baik. Apa yang namanya musuh tidak pernah ada dalam hal kita berbisnis. Yang ada adalah apa? Itu adalah partner kita. Di mana partner itu, tanda dalam tanda kutip, kita harus tahu strategi dari mereka. Kita harus baca. Bila perlu, kita harus memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri bukan berarti kita dianggap kita kalah. Tapi memperkenalkan diri berarti menganggap bahwa kita mau belajar. Kalau yang di sana membuka pintu, berarti kita bisa menjadi partner yang baik. Mungkin salah satunya adalah, hal ini sudah saya coba, salah satu kompetitor, atau tanda kutip kompetitor kita di Jakarta, ternyata bukan kompetitor. Mereka adalah teman. Dan sampai sekarang setelah kita masuk ke dalam dunianya mereka, justru kita saling win-win solution. Karena apa? Mereka mengambil barang dari saya, benar. Saya juga mengambil barang dari mereka. Apa yang tidak ada di mereka, ada di saya, dia ambil. Apa yang saya kurang, saya ambil dari mereka. Dan ternyata itu, bukannya menjadi kita tambah mengecil, justru akhirnya kita bisa lebih membesar. Dan kita bisa saling melempar informasi, dan kita bisa saling tukar-tukar informasi. Dan dalam hal ini, sekali lagi saya himpoh kepada semuanya, bahwa kalau kita menganggap itu adalah kompetitor, kita tidak akan pernah tahu kelemahan dari kompetitor, lawan kita. Tetapi kalau kita bersama-sama dengan mereka, mereka dengan sangat terbuka membeberkan kelemahan mereka itu apa, dan kita bisa mempelajari. Jadi dalam hal bisnis, terus terang saja, tidak ada kata kompetitor, tetapi yang ada adalah apa? Kita harus bisa saling menyamakan derajat kita, atau saling menyetarakan kita punya perusahaan dengan yang lebih baik lagi, supaya kita bisa ikut terus mengembangkan perusahaan sesuai dengan keadaan zaman.